Saya rasa masak Halo brother hari ini kita akan review mesin glass ini mesin glass ya ini ada kaca sama topeng ya ini ini kita nggak dapet kaca mata ya tapi dapetnya topeng topengnya itu ini kacanya kita pasang dari sini ya bukan dari depan ya tapi dari dalam nih dari belakang sini kita masukin aja nih sampai rapat ya kebawain ya biar rapat nih jangan sampai ada bolong ya ini kalau di atasin di bolong tuh sampingnya kita kebawain aja ada pegangannya juga ya nih di sini ada cantolannya nih ya eh ini harus dimasukin ke sini bulutan ini ya kalau ngeluarin juga harus diangkat sedikit gitu ya kalau main tarik-tarik aja pada patah ini kita masukin dulu yang belakang ya kita udah masuk baru yang depan Hai centolannya ini contohnya nah tuh ya diada bisa dipegang gini ya untuk kacanya ini ya ini kaca otomatis ya jadi kalau kita nggak ngelas nih nggak kelihatan ya ini gelap banget ya malah bisa untuk ngaca ini ya tapi kalau kita ngelas kelihatan kayak kaca ini ya terus untuk sampingnya ini ya jadi dia sistemnya kayak gini pada dipatri juga ya ini kalau kita mau lepas kayaknya tuh ya ngoncinya gini nah gitu ya ada dua nih kayak gini aja topengnya Hai terus kita dapet juga ini ya nih sikat kawat terus ini juga besi ya ini untuk ngegetokin bekas lasanya ya biasanya ke selasanya tuh dia kotor gitu kan ya harus diketok-ketok kalau disikat kalau ininya plastik ya ini Hai terus kita dapat ini ya ini Hai capitan ya capitan ada ini hanya Hai ini bulet agak ada cantolanya dikit ya ini kabelnya kayaknya panjangnya sekitar 1 meter terus ini sama yang ini untuk untuk menjepit ininya nih ya kawat lasnya ya jadi ini ini dipencet ya ya gitu tapi kalau kita ngelas kita megangnya kayak gini nggak apa-apa kalau megang gini juga nggak apa-apa nih biar biar lebih kenceng aja megangnya ya ini juga bisa sama aja jadi dia nggak ada pencetan-pencetan apa gitu ya jadi udah otomatis gitu ya kawatnya udah ditaruh tinggal kita tempelin ya udah nyala gitu ya ini panjangnya juga juga sama ya sekitar 1 meter ya ini sisanya mesin doang mesin ada colokan listrik ya ini kabelnya juga juga sama ya di dalam itu tinggal buku garansi kayaknya sama buku panduan ini ya ini mesin lastnya ini MMA ya MMA sama mic itu beda ya kalau mic itu bisa dibilang dia udah lebih canggih lah ya lebih canggih dari MMA karena harganya juga mahal ya kalau yang mic itu bisa bisa dua jutaan ya harganya kalau ini kan murah sekali ya ini harganya yang sekitar 350.000 kalau asalnya ini 450 watt mereknya koden key di sini ada keterangan juga ya untuk untuk ngelasnya ya jadi kalau kita pakai kawat yang 2 mili tuh ampere itu 20 minimal ya maksimal 60 dan seterusnya nih ya ini ya ini aku ada kawat ya ini ada kawat ini jadi yang di yang diukur tuh ininya ya bukan bukan ininya ya yang diukur ininya nah ininya tuh 2,6 ya ini ini 2,6 2,6 mili berarti yang ini ya ini 2,6 berarti ampere itu minimal 40 maksimal 80 ya ini anjuran dari koden key ya terus ini mesinnya ya mesinnya keterangannya kayaknya sama sama di kerdusnya ini ada on-off ya ini untuk on-off ya powernya ini sama sama yang di kerdus tadi nah kalau yang depan ini kayak gini ya nah ini jadi dia ampere itu pakainya angka digital ya di sini ya ini kalau nggak dinyalain dia nggak nyala nanti kalau dinyalain ini nyala ya nah jadi kalau yang digital di sini nggak ada angkanya ya berapa ampere di sini tapi kalau yang belum digital di sini nggak ada nih jadi ampere ada tulisannya di sini terus di sini ada lampu ya lampu ya di sini ada plus ada minus ya ya kita akan pasang plus minusnya nah ini ya ini ini kabel plus ya kabel plus ya kabelnya ini ya kabel plus ya yang untuk menjepit Hai ininya ya nah ini jepitnya kayak gini nih Hai nah kawat lastnya ya jadi ngejepitnya itu pas di lubang-lubangnya itu kan dia kayak ada coakan-coakan ya Nah tuh disitunya tuh kan dia ada coakan-coakan ya supaya kenceng ya Hai yang bagus itu kayak gini ya jadi ngejepitnya itu nah ini itu agak miring ke depan ya jangan ke bawah sini atau lurus agak susah ya enaknya begini tuh kan nah jadi ini tuh untuk yang plus ya plus ini berarti kita taruhnya di sini ya ini plus ya nah ini sesuaikan dengan tonjolanya ya ini kan ada tonjolanya tuh tuh yang ada tonjolanya ini di atas ya di atas ya di atas terus kita putar ke kanan sampai dia kenceng sedangkan ini ya ini untuk minnya yang ada cepitanya ini minnya min ada cepitanya oke kalau udah semua kita colokkan listriknya ya listrik kita coba gini ya ada listrik oke ya kita udah colokin ya terus kita nyalain ya powernya ya di sini ya tinggal kita cek lagi aja ini ya hidup ya dia kipasnya bunyi ya jalan kipasnya mutan terlihat di depannya nah tuh nyala ya angkanya nah ini 20 ampere ya namanya ya coba kita putar ke kiri ya kita kecilin lagi ya Nah nggak bisa ya berarti ini paling kecil 20 ampere ya Coba kita ke kanan ya kita gedein nah di naik ya 21 ampere Oh ya naik terus ya Nah ini kalau untuk kawat las yang 2,6 mili segini minimal ampere ya maksimalnya tadi berapa ya maksimalnya 80 80 ya ini maksimal untuk kawat 2,6 mili ya kalau kawat yang 3 mili Hai dia bisa sampai 120 ampere ya sampai bentuk bisa ya jadi kawat 3 mili 3,2 mili itu bisa sampai bentuk 120 ampere ya ini kalau kita putar lagi ke kanan lagi dia udah nggak mau ya emang udah bentuk tuh ya Hai jadi kalau puterannya ini memang dia nggak bisa mentok bisa diputar terus tapi ampernya bisa mentok gitu ya tuh kan dia bisa diputar terus tuh beda kayak volume misalnya volume speaker aktifkan kalau udah ada mentok ya dia nggak bisa diputar lagi gitu ya kalau ini tetap bisa diputar kanan-kiri kanan-kiri enggak ada mentoknya ya tapi ampernya bisa berubah ya hai 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 Hai